Halo Sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini Kali ini tuh saya mau bahas nih Kira-kira ramalan Jayabaya itu jadi kenyataan gak sih? Akan terjadinya tragedi besar kehancuran Indonesia di tahun 2024-2025 Tragedi itu terjadi ketika Indonesia telah memilih presiden baru Dan pemilihan presiden sudah berlangsung di bulan Februari ya Sudah diresmikan di bulan kemarin ya Dan ini sudah menjelang bulan tahun 2024 Ini sudah mulai bulan kelima Sedang berjalan terus Dan di dalam kitab Jayabaya saya membacanya Ngancik tutuping tahun Itu tuh seperti mendekati tutup tahun Jadi mau tutup tahun 2024 Dan mulai pembukaan tahun 2025 Jadi menjelang tutup tahun Bulan-bulan akhir di 2024 Itu berarti kita mulai sejak bulan 10 ya 10, 11, 12 Itu hanya perkiraan Kita mulai dari bulan 10, 11, 12 Masalah kejadian pastinya kan kita belum tahu Apakah terjadi di tahun ini Apakah di bulan Oktober, November, atau Desember Atau mungkin di bulan September Atau bulan Juli Kita kan nggak tahu Ya ini perkiraan saja dari teks Ramalan Jayabaya Ngancik tutuping tahun Menjelang tutup tahun Mendekati tutup tahun Itu saya perkirakan mulai dari bulan 10 saja 10, 11, 12 Akan terjadi Bencana yang luar biasa Akan terjadi Bencana yang luar biasa Membumi hanguskan Indonesia ini Dan jika lo diperlambat Diundur waktunya Paling-paling hanya Bulan 1, 2, atau ketiga Tetapi saya kira Saya kira itu nggak mungkin Nggak mungkin sampai tahun 2025 Karena sudah sangat jelas Jelas, 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 dan jelas Serta padat Ngancik tutuping tahun Mendekati tutup tahun Walaupun di dalam tragedi itu Dituliskan Antara 2024 sampai 2025 Akan terjadi tragedi luar biasa Dan ini sungguh-sungguh luar biasa Apakah ini akan terjadi Di bulan 10, 11, 12 Atau di 2025 Bulan 1, 2, 3 Yang jelas pasti Bencana ini terjadi Antara tahun ini Dan tahun depan Dan saya kira Saya kira Itu mungkin saja bisa Mungkin saja bisa terjadi Dan mungkin tidak Kalau aku mau percaya Ya masih belum ada buktinya Kalau aku sendiri Mau percaya Masa sih Aku masih ada di Tanah Jawa Aku masih di Indonesia Kalau aku sendiri Masih 50-50 Masih Apa sih Soalnya aku sendiri Masih di Indonesia Aku sendiri Belum pernah melihat buktinya Bukti nyatanya Belum pernah tak lihat Bencananya tuh Modelnya seperti apa Tragedinya seperti apa Urtanya seperti apa Dimana Dimana bencana ini Tentunya bencana yang luar biasa Di antara 2024 2025 Dan ketika itu Akan munculnya Ratu Adil Ratu Adil muncul Dia akan berpindah alam Ke alam gaib Dia akan mengalami Yang namanya Muksa Dimana nanti Di alam gaib Dia punya tugas Sampai dia Kembali lagi Ke alam nyata Membuat zaman baru Bersama zaman baru Dimana Sosok ini Sungguh-sungguh Begitu luar biasa Orang ini Sosok ini tuh Orang pilihan Tuhan Dia pilihan Tuhan Dia pilihan Sang Maha Kuasa Tidak ada Satu orang pun Di dunia ini Yang seperti dia Dan konon katanya sih Dia berasal Dari keluarga Yang rendah iman Dia berasal Dari orang tua Yang imannya rendah Bukan ahli agama Bahkan Dia juga berasal Dari keluarga Yang miskin Rakyat jelata Keluarga miskin Bukan keluarga Orang kaya ya Kalau keluarga Orang kaya sih Punya apa-apa Bisa beli apa-apa Punya motor Bagus Mobil Bagus Rumah Bagus Bahkan Bahkan Sosoknya ini Diceritakan Dia berpindah-pindah Dia berpindah-pindah Dari satu tempat Ke tempat lain Contohnya Dia cari kerja Di tempat kerja Itu baru Beberapa bulan Dia dikeluarin Atau keluar sendiri Pindah tempat lain Tempat lain Hanya beberapa bulan Pindah lagi Atau mungkin Mungkin dia kerja Di pasar malam Kalau di pasar malam Kan pindah-pindah ya Di pasar malam Dia kerja di Jogja Di lapangan Jogja Dua minggu sekali Dia pindah Kemagerang Dua minggu sekali Dia pindah Kendemak Dua minggu sekali Dia pindah lagi Ke Ngabusan Parangkritis gitu ya Apa mungkin Seperti itu Atau mungkin Tempat tinggalnya Apa mungkin Dia tidak punya rumah Lalu dia ngekos Pindah kos Pindah dari Satu kos Ke kos lain Satu kos Ke kos lain Sampai satu titik Dia menemukan Kos Tempat tinggal Yang cocok Dan nyaman Bagi dia Ini kita sendiri Juga belum tahu ya Saya sendiri Juga masih 50-50 Maksudnya apa gitu ya Kok zaman modern sih Kok berpindah-pindah Padahal sudah jaman modern Atau mungkin Ada lain gitu Dimana Kali ini Dia sudah Benar-benar Dewasa Dia sudah Benar-benar Dewasa Dan Dia Sudah Paham Dan tahu Pastinya Apa yang harus Dia lakukan Tentunya Dia sudah Mulai sadar Dia sadar Kalau dia itu Siapa Kenapa Dia ada Untuk apa Dia ada Tentunya Dia sudah Mulai Paham Yang harus Kita doain Itu masalah Bencananya Bencana itu Akan benar-benar Terjadi Atau tidak Selalu Doain Saja Yang terbaik Kalau Bila mana Memang Bencana Besar Itu terjadi Hanya Hanya Allah Yang Tahu Hanya Tuhan Yang Tahu Dan Bila mana Bencana itu Tidak Terjadi Hanya Tuhan Yang Tahu Semuanya Atas izin Tuhan Semuanya Atas Kehendak Tuhan Kun Tuhan itu Kalau menciptakan Sesuatu Mudah Sangat Mudah Kalau Tuhan Ingin menciptakan Satu Kerajaan Ada cahaya Turun Tiba-tiba Tulis Langsung Jadi Kerajaan Karena Apa Kun Faya Kun Jadi Maka Jadilah Seperti Apa Yang Tuhan Kehendaki Dimana Dimana Sosor Ratu Adil Ini Memiliki Keintiman Kenapa Ratu Adil Dijuluki Satriopiningit Seorang Kesatria Yang Wingit Sakral Yang Memiliki Kesakralan Dengan Tuhannya Itu Karena Kedekatan Dia Dengan Sang Maha Kuasa Kedekatan Dia Dengan Tuhan Yang Membuat Dia Wingit Yang Membuat Dia Jadi Piningit Di Wingit Disakralkan Jadi Sakral Menjadi Kudus Menjadi Murni Karena Apa Iman Karena Iman Karena Hati Yang Membuat Dia Menjadi Pilihan Satriopiningit Itu Adalah Seorang Kesatria Piningit Dari Kata Wingit Yang Artinya Sakral Suci Kudus Seorang Kesatria Yang Kudus Seorang Kesatria Yang Suci Seorang Kesatria Yang Sakral Itu Salah Satu Julukan Baginya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Video Ini Sampai